Halo Sobat Mania, kembali lagi di BRC Oficial, ada kabar menarik nih mengenai Statistik menarik setelah PSM Makassar menang 2-1 atas PSS Sleman. PSM Makassar berhasil mengalahkan PSS Sleman dalam laga lanjutan Liga 1. Pertandingan ini menciptakan berbagai statistik menarik bagi kemenangan tuan rumah. Duel PSM Makassar vs PSS Sleman berlangsung di Stadion Batakan, Balikpapan, Jumat 8 Maret 2024. Pertandingan berakhir dengan skor 2-1 untuk kemenangan PSM. Pertandingan berjalan sengit dengan PSM dan PSS saling berbalas serangan sejak kick-off. Namun keran gol baru tercipta pada babak kedua menit ke-47 melalui sundulan Yuran Fernandes yang memanfaatkan bola sepak pojok. Gol kedua PSM lahir melalui kreasi dan momen yang sama pada menit ke-65. Namun kali ini dicetak oleh Kenzo Nambu. PSS Sleman kian tak berkutik setelah tertinggal 2-0. Namun asas Super Elja sempat bangkit setelah back PSM Erwin Gutawa mencetak gol ke gawang timnya sendiri, skor 2-1 bertahan hingga laga tuntas. Jika dilihat dari statistik, penguasaan bola dari PSM Makassar sebetulnya tidak banyak. PSS Sleman mampu mendominasi permainan dengan penguasaan bola 65% berbanding 35% untuk PSM Makassar. Namun secara agresifitas serangan, PSM jauh lebih mematikan. Adilson Silva DKK melepaskan 27 tembakan dengan 10 di antaranya on target, sedangkan PSS Sleman hanya 10 tembakan dengan 2 di antaranya tepat sasaran. Untuk urusan bertahan, PSM Makassar juga tercatat tampil lebih baik. Ada 10 tackle, 25 intercept, dan 19 sapuan yang sukses dilakukan Yuran Cez, sementara PSS Sleman hanya melakukan 6 tackle, 15 intercept, dan 13 sapuan. Pelatih PSM Makassar, Bernardo Tavares menilai timnya memang punya lebih banyak peluang dibandingkan lawan. Termasuk di babak pertama ada 2 peluang yang membentur mistar gawang PSS Sleman. Kita membuat banyak peluang dan saya ingat di babak pertama kita mendapat peluang di awal-awal laga 2 kali membentur tiang. Namun dengan banyaknya peluang pun kita masih tidak bisa cetak gol, kata Bernardo Usai Laga. Memasuki babak kedua, lanjut Tavares, performa anak asuhnya makin gacor. Pemain mampu membuktikan kualitas permainan di tengah kondisi sulit. Di jeda babak kedua kita harus membuat beberapa pergantian karena cedera, yang kita dapati pada saat kita masuk ke ruang ganti. Namun secara keseluruhan saya kira kita banyak peluang membuat sekitar 11 berbanding 2 peluang, ujarnya. Kita juga mendapatkan banyak corner dan kita hanya mencetak 2 gol. Seharusnya kita bisa mencetak lebih banyak gol dan di menit-menit terakhir. Namun yang paling penting di laga ini, saya kira adalah kita mendapatkan 3 poin, tambah Bernardo. Hasil ini membuat PSM Makassar mengumpulkan 37 poin dari 28 laga, naik ke peringkat 8 kelas semen Liga 1. Sedangkan PSS Sleman, yang gagal mencuri poin harus rela tertahan di posisi 15 dengan 31 poin dari 28 laga. Nah itu dia sobat untuk update kabar hari ini, bagaimana pendapat kalian sobat? Tulis pendapat kalian di kolom komentar ya sobat, dan jangan lupa like, komen, dan subscribe.